Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini, seperti yang temen-temen tau ya Kalau udah ada saudara-saudara aku banyak kayak gini Berarti aku tuh lagi di depok guys Jadi tadi sore tuh aku ke depok nih Terus aku tuh bawa ginian nih guys, ini ada mamah juga disini nih Mah, lagi apa nih mah? Lagi bener ini tuh Iya nih guys, jadi disini tuh aku udah bawa bubu Oh ya by the way, disini aku udah sama Mahira Nih Mahira, halo dulu dong Halo Ada maher juga, sama ada mumtas guys Nah disini Kita tuh mau langsung Buat ini nih Ngebenerin bubu, jadi ini aku udah bawa bubu Namanya guys, saya gak tau dari temen-temen namanya apa Pokoknya kalau disini, itu namanya bubu Oh ya ini juga ada nopal nih Jadi bubu ini, cara makanya gini Dia tuh ditarik, ini tuh yang bener-bener Simple guys, tinggal ditarik aja Sebenernya bubu juga ada yang tradisional gitu ya mah ya Yang dari bambu gak sih mah? Jadi intinya mah Nih ya, kita buka dulu aja ya guys ya Ini yang aku juga tuh, kayak gini Ini kita tarik terus Sampai nyetertrok kayak gitu Trok gitu kan Nah kayak gini Jadi nanti, gini nih konsepnya nih Si ikan masuk kesini Nanti dia gak bisa keluar lagi tuh Tangan aku juga susah kan buat keluar kan Tapi buat masuknya gampang Nah kayak gini nih guys Nanti konsepnya sama Ini kayaknya buat tempat umpannya disini sama ya? Iya Dimasukin gitu nanti Umpannya disini mah? Lobangnya ternyata Iya tuh, dari situ ada lobangnya guys Ini tuh ada beberapa juga Yang banyak lobangnya Ada yang segini lumayan banyak sih Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 lobang guys Coba, kamu masuk sini Kamu kok udah Mau masuk dia guys Iya, jadi kalau bisa tangan kita masuk nih Keluarnya susah Kayak gitu ntar ikan juga Kalau gak kepiting dan lain-lain juga bisa emang ya Udang-udangan kayak gitu bisa masuk sini ya Iya Makan-akan kecil juga bisa Ini masih belum kenceng mah Mau dikencengin dulu sama kakak Nih, harus deh Coba ya Jadi rencananya kita tuh mau di 2 tempat yang berbeda ya Yang satu di sungai sebelah sana Ini malem-malem guys Buat besok pagi gitu Jadi besok pagi tuh kita lihat Kira-kira dapet atau enggak Ini yang satu udah kita taliin kayak gini nih Pake tali Terus pake gagang pengki ya Pengki ya Pengki, pengki lah itulah guys Kayak gini nih Buat tempat sampah gitu Jadi nanti Ini kita bisa dari jauh kayak mancing gitu Nanti kita sangkutin ke satu tempat Kau mau masuk beneran Masuk-masuk Dari tadi udah nengkok-nengok mau masuk dia guys Gimana mah ini mah cara masukin ya mah Nih guys kita lihat ya Nih guys Jadi ini kita udah pake terasi nih Kita udah beli terasi nih Ini terasinya baunya bener-bener kayak Tara, gua terasi banget Ini ikan nanti ditaruh terasi disitu Nanti dia pada nyumba uterasi pada masuk sini ya Mbak Tim ya Kita tuh beli di toko online gitu guys Ini karena agak lama gitu loh Kalau misalnya kita cari di Bandung muter-muter tuh gak dapet-dapet gitu Gak tau dimana Jadi dapet toko online Aku lupa namanya dimana Pokoknya ada yang delapan juga mah Ada yang delapan pintu Ada yang dua belas juga ya Tapi ini juga cukup lah ya Udah ya Cukup lah ya Kalau yang tradisional tuh cuma satu malah Satu lubang doang guys Tuh aja liat tuh kucing tuh Di belakang tuh ya tas ya Tuh Tuh Dari tadi dia udah Kita alung kucing nih terasi satu Cing Ini kasih tiga aja ya Kasih cing Ini cing Nggak doi yan sama terasi mas Doi yan kayaknya dia Kucingnya banyak di belakang guys Impostor ya Nih jadi kayak gini Dimasukin terasi kayak gitu Ntar diikat atau gimana Nggak usah diamin Oh diamin aja gini Nah guys Biasanya tuh Kalau misalnya bubuk kayak gini Ini kan mama kan waktu kecil Kan suka ngebolang gitu guys Jadi suka kayak yang nangkep-nangkepin ikan Kayak gitu Tapi dulu belum ada ya bubuk kayak gini ya Dulu Belum ada Belum ada ya Ini modern guys Jadi kalau dulu mau pake bambu gitu ya Duh gini nih Satu lagi nih Kalian aja nanti kita Hunting tempat deh Masih bingung guys Jujur aja masih bingung Kita mau dimana nih tempatnya nih Oh di bubuk kayak gitu Banyak masuk Kalau pake terasi udang Oh udang gitu mah Bentar Bentar apa tuh Bentar yang objektif kita Kita ngejala tuh Apa tuh Dapatkan ngejala dulu pernah Tawes Kayak tawes gitu Bentar yang kecil itu Oh Itu mah kijing Bentar ya Kijing atau apa Bentar Oh ikan Ikan itu yang kecil Kalau disini mah gak ada kijing ya Ada kayaknya Di sungai-sungai Kijing Paling kalau sekarang mah yang survive itu ikan sapu-sapu gitu guys Sebel banget sih Kalau dipetik ikan sapu-sapu ya Tapi bisa masuk mah ikan sapu-sapu juga Bisa Sangat mungkin kan Pasti ikan sapu-sapu yang masuk Iya ya Gimana dong Sedih banget kalau ikan sapu-sapu yang masuk Nih guys kita lagi coba buat masuk-masukin dulu ya mamah ya Tadi aku bantuin tapi tangannya malah jadi riwuh lah Udah biarin emang ya maaf emang ya Tuh Dimasukin dulu kayak gini Ini tuh wanginya bener-bener kecium banget sih parah Tapi dia gak larut mah di air Maksudnya dia gak hanyut gitu Nanti Biasanya enggak Mungkin ada beberapa yang hanyut kali ya Iya Nih guys kayak gini ya Silah jadi kayak gitu Sekarang kita mungkin langsung aja cari tempat ya Kita hunting dulu Lihat-lihat kira-kira tempat mana yang pas Buat kita naruh si bubu ini Kalau misalnya udah ada Nanti kita langsung aja taruh bubu ini guys Let's go Guys jadi salah satunya tuh kita bakal coba taruh disini guys Jadi disini tuh udah ada tempat Tapi aku gak tau sih ini mungkin kan tau gak ya Iya ada ikan Tuh ada ikan Ah sapu-sapu Sabu-sapu jelas Tapi ini cermi ya kak Iya bener mah kecil banget Tuhan bener Sabu-sapu tuh kak Oh iya tuh guys Kelihatan banget Ikan sabu-sapu Disini ya Dulu sih kita kayak naruh kepiting begini ya Banyak kayak kepiting-kepitingan disini ya awalnya ya Tuh guys Ikan sabu-sapu Di bawah sini gak bisa mah Gak bisa gak muat lagi Gak muat Gak muat ya iya guys Kalau bubu yang tradisional Iya Iya guys Gampang lah ntar kita betulin lagi misalnya Ambil jalan Guys kita nyari tempat lain ya Ini kayaknya gak memungkinkan deh Yuk Tau pendek Oke guys kita udah dapet tempatnya Jadi disini ini karena malem ya jadi gelap banget tuh Bisa keliatan gak malah Nah ini dia guys Jadi kita rencana mau coba disini Dulu tuh sebenernya kita pernah mau bikin video disini ya awalnya Kayak mancing gitu ya cuman gak dapet ya Siapa tau kalau bubu kayak gini bisa dapet guys Ini kenapa kita taliin seperti ini Supaya kita bisa masukin kesana Ini kita bakal cobain ya buat masukin ya Ini guys ini agak licin Harus berhati-hati mal Tenggelam semua ya Eh kebawah ma Kebawah Aduh kebawah guys Wah langsung berantakan ma ininya Ini kita lagi coba buat nyari tempat yang oke Coba ma senterin kesana ma Kelihatan gak Itu gimana tuh Nih disini guys kita cobain ya Ya Bener-bener ini malem-malem Nah disini masuk nih Kalau disini nih Gampang Tapi dia Kayang gak sih ya Wih tiduran nih susah Udah gak karu-karuan ini juga Tuh susah nyangkutinnya susah banget Disi batu kali ya bener ya Iya mah bener mah Disi batu mah Wah Diberhatiin gitu guys Agak susah sebentar ya Kita cari batu dulu guys Ini guys batu bisa deh Bisa ya kayak ini ya Ada nih ada 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 Ini guys kita coba buat masukin Batu ya disini ya Kita kasih batu Biar lebih natural Menyatu dengan alam Dua deh Dua batu Sip Mana nih Dari Mahira nih Dari Mahira batu guys Kita coba ya Wah ini malu berat mas Sekarang mas Harusnya udah bisa ya Sudah bisa sih Harusnya Kita coba dulu ya Paling enak emang Disini sih udah paling enak sih Mas sebenernya Aduh ini Kecang banget harusnya Sini sama kawasan aja bisa Guys Tuh bisa tuh Udah bisa Sangkutin aja langsung kak Sangkutin ya Iya coba ini ya Kita cobain aja Cobain ya guys Oke ya Coba mah kita lihat mah Lama mana dia mah Kelihatan gak mah Oke Penggelam dia Penggelam bagus Gitu sih tapi sih Tempatnya aneh sih guys Guys aku taruh disana ya Emang gak keliatan ini udah agak malem Tapi aku gak tau sih Dia dapet atau enggak Tapi gak apa-apa Kan kita ada dua ya Masih ada satu kesempatan lagi guys Yang satu kita taruh di tempat yang bener Ini ada mah Buat naruh Satunya lagi Kita sangkutin disini ya guys Semoga bisa dapet guys Guys jadi satunya lagi tuh Aku rencana mau taruh sini Tapi kalau kita lihat Kayaknya gak memungkinkan Kita coba dulu dikit mal Coba doang mal Gak memungkinkan Oh iya ada sabuk-sabuk Soalnya ini Tuh Terlalu sempit sih Sama Iya Gak nyampe bawah Dan terlalu ini sih mal Sebenernya ya mal ya Bisa aja sebenernya sih Didet gitu loh ke bawah Tapi ya Coba ya guys Seneng doang guys Guys Itunya terlalu DMV Dapet terlalu DMV Iya terlalu DMV Tapi masuk gak Gak masuk ya guys Terlalu DMV Ini aku pertama kali sih guys Begini-gini ya Biasanya tuh Kata mamah Hei Ini trasinya kemana-mana Tuh bisa ma Mau disini aja coba ini Asik sih Kita coba ya Atau turun aja juga bisa sih Gak masuk guys Lobangnya gak masuk Masalahnya di lubang sih Lobangnya gak masuk Gak bisa guys Gagal Coba di empang bayi Yuk Empang manja ya Iya Gak apa-apa Guys kita coba di empang ya Sebagai cucu yang baik Iya Sebagai cucu yang baik Kita akan Panen Panen ikan Kita akan coba buat Menangkap ikannya Banyak ini mal Mal ikannya juga mal Wah ini mah jaminan Bismillah Biarin aja berapa jam Kalau gak dapet Berarti emang gak sehoki itu Gitu loh Ya ikannya juga Daripada liat Ini kita buat kontrol aja Apakah ini Sistemnya bener atau enggak Iya bener-bener Kita ngecek ya Kalau misalnya disana Gak dapet Sistemnya sebenarnya udah bener Iya Tapi Bianya berarti yang Gak ada gitu kan Ini guys Bisa diliat ya Jadi kayak gini Ini besok pagi sih Kayaknya ini guys Kita bakal coba angkat Semoga dapet ya guys Semoga dapet ya Guys jadi ini udah Pagi-pagi Lebih ke siang sih Udah sekitar jam 11an Dan Kita mau langsung aja Coba ya guys ya Liat yang disini dulu deh Yang seenggaknya tuh dapet guys Disini ya Kalau menurut aku sih dapet sih Soalnya ikannya banyak ya Kalau gak dapet berarti Se Gak hoki itu Gitu loh guys Kalau gak sistemnya kurang bagus Ya kalau gak sistemnya Yang kurang bagus lah ya Kalau misalnya kita liat-liat Disini sih Si bubunya tuh Kayak yang Berlumut banget ya malah Berbentaran padahal tuh Tuh tapi tadi ada Gelembung-gelembung dari bubunya malah Kayaknya ada sih Bentar guys ya Aku mau coba buat ambil ya Ini kalau siang-siang enak nih Pencahayaan dan lain-lainnya Terang guys Dapet gak malah Gelembung-gelembung Dapet gak nih Dapet Coba bisnillah ya Langsung berlumut banget Guys Lebih berat Ah gak dapet malah Seriously Oh dapet lah Satu Satu malah Kecil banget malah Ya Allah malah Keong yang banyak Bentar ya Kita coba Kesini guys Lumutnya bisa sebanyak ini Aku juga gak ngerti Padahal baru semaleman Gila Terus ini kita dapet apa Tau gak Gagak ada mal Anda Keong-keongan Buat apa keong masuk sini Ada ikan ya Satu Kecewa Mana Oh iya Oh iya Oh iya Inilah yang kita dapatkan Guys Kecewa gak Kecewa ya Kecewa banget Ya udah Di sini aja gini Iya apalagi di sana ya Tapi penasaran sih Di sini juga kita mau ngambil beberapa Keong-keongan Malah ternak lumut di sini Keong ngapain Buat apa gitu kan Bisa ngambil dengan mudah Kecewa banget Guys Lihat ya Tangan kita Sampai hijau begini Ini saking kebanyak lumutnya Yaudah kita ambil aja Bubu yang satunya lagi yuk Aduh Gak dapat apa-apa Ternyata gak gampang ya Atau Tapi sistemnya kayaknya Udah oke-oke aja sih Tadi aja ada yang masuk Terus gak bisa keluar lagi Kan Cuman emang gak ada yang mau masuk Guys Ternyata ya guys Ini kita cuci tangan dulu ya Abis cuci tangan Nanti kita bakal langsung aja ke sana Guys Ini guys Kita mau ambil ya Ambil ya guys Ini si bubunya Berat mal Tapi berat banget tuh mal Yah Gagal dah ini mal Firasatku gagal guys Eh dapet mal Dapet mal Eh dapet mal Kenapa ini Oh banyak mal Ya Allah Sapu-sapu guys Eh mal ada Bukan sapu-sapu mal Ada ikan sapu-sapu mal Rusak ya Guys rusak guys Sekali pake Sekali pake guys Sungai beginian Wah guys Liat dapet banget Banyak banget guys Kok bisa ada indomie masuk gitu loh Gimana caranya indomie bisa masuk sana guys Banyak tapi Ya rusak guys Eh lebar eh Rusak sih tapi mal Tapi ya sudahlah Kita kan punya dua ya Jadi sebenernya Kita kan ini kan naroknya di sungai ya Dan sungai itu kan alirannya terus terusan mal Jadi dia Sedikit-sedikit Tapi gue lepisan mal Gle gak sih mal Gimana kita ngambilnya ya Ini ya Sampah semua Nih liat guys ya Inilah yang terjadi Kalau sekarang nih Sungai-sungai Ini kan kita sengaja Taruh di sungai ya mal ya Mau liat juga ikannya Dan mau liat juga Kayak gimana Ternyata keadaannya kayak gini Sampah-sampah semua Dan jujur aja aku gele ngambilnya guys Cuman mau gimana lagi mal Kita harus tetep ambil mal Guys kita coba ambil ya guys Isinya ya Ini aku gele banget Jadi harus pake beginian Wah isi guys Kenapa sih Buat temen-temen juga nih Yang masih buang sampah di sungai itu Kenapa Nih kita kumpul-kumpulin dulu Ntar kita buang yang bener Dan harus juga Kita coba kita sobek ya Bisa nggak Bisa nih sobek Udah rusak juga Udah rusak juga lah ya Lihat kita mendapatkan ikan Sapu-sapu Sebesar ini Gila guys Ini tuh ikan invasif ya Ini bukan dari Indonesia awalnya guys Cuman gara-gara Di Indonesia ini dia pernah dilepas Dia jadi invasif dan seperti ini Kuat banget dia ya kak Ini kuatnya nggak jelas guys Cuman ya Gimana ini kita mau masukin lagi Tapi gimana ya Dia kan dari situ ya Bingung juga sih guys Soalnya ini dia udah Menginvasi juga Sampai kita aja nggak dapet ikan lain Selain ikan ini Tapi nggak apa-apa deh Kita lepasin lagi aja Ini guys kita lepasin aja ya Sejujurnya aku Kalau ikan sapu-sapu Nggak bisa buat apa-apa Apa coba Paling siomai-siomai Orang-orang nakal tuh guys Pake ikan sapu-sapu ya Ini tuh kaman pleko guys Kalau misalnya kita bilang ya Dan ya Memang kalau misalnya kita Cek di toko aquarium Juga suka aja Yang jual kayak ginian Nih kaman pleko Biasanya sih yang albino gitu loh Aku juga di rumah punya Tapi yang albino Cuman yang sama aja Sebenernya emang guys Sama-sama hewan yang Invasif juga Sumpah ini banyak banget loh Tadi kita dapet Udah dua ya Ini ada tiga nih Ada empat Ada enam tuh guys Lima Sumpah isi saya sampah-sampah Masih ada nih Udah berapa tadi mah 7 sama ini 8 8,9 Banyak banget Gila berarti Ini isi-isi Ikan sapu-sapu semua sungai guys Berarti ikan-ikan Lokal yang kayak gitu-gitu Udah gak ada Udah terjemat Ya udah gak bisa sih Sebaiknya sih ya kita basmi Cuman Jujur aja aku gak tega gitu loh guys Kayak yang Membiarkan dia mati Kayak gitu-gitu Cuman ya sebenernya salah Dari awalnya gitu loh Malah dilepas malah dulu Tuh ini gede banget lagi Iya Dibawa dari Amerika Dilepas disini Survive disini Kayak Dapet Cing Cuman ikan sapu-sapu Semuanya gak ada yang lain Parah Iya asli Tuh Sama-sampah Cing Banyak banget Iya ini Sampai rusak loh ini Oh ya Allah Banyak pisan guys 12 Eh 12 ya Eh 12 Ada 12 Gila sih Gila ya Sampai semua Sampai-sampai Cing banyak banget sih Sampai-sampanya Ini orang yang buang sampah di sungai Memang banyak banget sih ya Kita bingung nih Sampai-sampai bisa sampai masuk Kayak gitu sih Saking kebanyak Sampai-sampai ini ada udang Nih yang kita cari Cuman ginian doang Nih kita masukin sini ya Sampai ini golein Sangat menjijikan ya Berita Hah Worth it banget Wah Ya Segila ini kita ya Untuk mendapatkan sampah-sampah Gue harus cip tangan Harus mandi Untung belum mandi guys Kalau udah mandi ini Aduh bau 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 Lu Bau Sampai-sampai Sampai-sampai Nih ya Ini aja Ini kita kasih analogi deh mal Ini aja keliatannya bersih gak sih mal Maksudnya Mending lah ya Keliatannya ya Daripada sungai-sungai di kota Gimana Keliatan dasarnya Masih agak jernih Itu aja Sampahnya sebanyak ini guys Kita paling cuman naruh 12 jam lebih sih Sampai 16 jam sih Cuman Sampahnya Yang bubu itu Kecil banget lubangnya aja Udah sebanyak ini guys Apalagi Di sungai-sungai di kota Yang udah tercemar Sama kayak pabrik-pabrik Kayak gitu-gitu Belum lagi kayak orang Sembarangan buang sampah Apalagi di daerah Bandung Sekarang udah memulai Banyak banget yang banjir Ya Kita lihat sendiri aja lah Gara-gara siapa tuh banjir ya Jangan nyalain banyak orang deh Kita harus sadar sendiri dulu aja Kita harus buang sampah pada tempatnya Itu emang udah bener-bener Gimana ya Timbal balikan langsung Kena ke kita juga Gitu loh guys Yaudah deh Ini Ada ikan gabus disana Kita bakal coba buat cuci ini Dan kita bakal coba buat Kasih udang-udang ini Ke ikan gabus guys Let's go Guys ini ada Empat Udang Kita langsung aja Kasih ke ikan gabus ya Liat Apa yang bakal dilakukan Gak keliatan ya Takut semua Takut semua Ini gabusnya gabus Jelek mental guys Terus makan Gabus makan Jujur dah ini Liat si udangnya aja Udah kayak gitu Gabus aja mesti gak peduli Gak peduli mal gabusnya Kabur mal dia Mal kabur dia Ngeliat udang gimana ceritanya Kayaknya dari kecil Dikasih makannya kayak pelet-pelet gitu sih Ini tuh gabus triyata guys Gabus buat dipotong Ih gabusnya jelek-jelek banget Mentalnya sumpah Kalau emang bukan buat dilatih juga sih ya Jadi gak peduli juga ya Mau bagus ya Mau ngeke mentalnya Yang penting cepet besar Ini kita coba kasih ke Ini guys udangnya Gak akan keliatan sih Sekarang pasti langsung menghilang Tuh Dia survive Wah masuk ke dalam Wah survive Kayaknya kan-kan disini emang kaget paham Kalau misalnya dikasih yang beginian Tuh aja Bener-bener didiemin doang sama dia Tidak diperdulikan sama sekali guys Sekarang lagi aja ya Mati sih lemah banget Saya lagi hamil lah ini mah Lagi ada telurnya ya Jadi berat gitu Tuh guys Dia langsung jalannya Dan ya sudah lah Seperti itu loh dia Gak ada yang peduli Gak ada yang peduli Gak ada satupun yang peduli Bodoh amat gitu loh guys Bener lah Ya guys Jadi Kesimpulannya gimana Bang Yang pertama nih Ternyata ngebubu gak segampang gitu Kalau misalnya diempang sih Soalnya mungkin kalau ikan jair sih Dia agak susah kali ya Buat diperangkap ya Yang kedua ini sungai-sungai kita Udah tercemar Bukan cuma tercemar mal Ikan-ikan Asli disini udah gak Udah gak banyak gitu loh Walaupun tadi kata Cing akal kan disini bilang Banyak yang ini ya Kayak nangkap ikan gimana-gimana gitu Tapi kakak yakin sih Yang dia tangkap juga Kebanyakan pastinya Ikan Iya Kalau gak yang dari Kayak gini-gini nih Kayak kabur ke sungai gimana-gimana Ya pasti gak sapu-sapu guys Sebelum kita tutup Kita coba buat Kasih makan ikan yang disini deh Yuk mah Kita coba kasih makan yuk Coba ah Biasanya kasih makannya Bukan sebarang nih Sedikit aja deh Jadi segini aja deh Sekalian lihat guys Iya ini Untuk mengobati rasa Sakit hati kita tadi Mah Sudah kehilangan satu bubu Sudah Membuat itu semua Wuh kan Gila guys Itu semua tidak berarti Ini mana Mana cukup segitu mah Kita kasih lagi segini deh ya Nanti sisanya biar sama Mamang aja Ngasih mukannya Gila guys Wah Ikan patin ya Kalau di rumah kita kayak gini Gimana nih mah Gira-gira mah Seru ya Weh Apa sih Guys gimana guys Kalau misalnya di kolom kura-kura kita Kita taruhin ikan patin albino Kayak gini yang banyak Kalau gak ikan-ikan begini guys Kalau misalnya temen-temen Tuju bisa tulis di kolom komentar ya Yaudah deh Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video dari aku ya Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan di share ke temen-temen kalian yang suka sama hewan-hewan guys Aku Iqba pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys